Presiden Al-Jazair Abdel Majid Tebon mengungkapkan kekesalannya terhadap Dewan Keamanan atau DKPBB. Ia menegaskan DKPBB langsung lumpuh sepenuhnya atas masalah Palestina yang tersiksa di tangan Israel. Pendudukan pemukiman Israel tak peduli terhadap Dewan Keamanan PBB, tak memberikan perhatian apapun terhadap apa yang dikatakannya, tidak mempertimbangkan sedikitpun apa yang disetujuinya. Selain itu juga mengabaikan semua tugas tanggung jawab dan komitmen yang dibebankan Dewan Keamanan PBB. Pada pidatonya yang dibajakan Menteri Luar Negeri Al-Jazair Ahmad Attaf itu, Tebon mengatakan komunitas internasional saat ini menyaksikan rangkaian krisis dan konflik yang cepat. Namun ia menegaskan hal itu terjadi tanpa adanya tindakan yang bertujuan atau inisiatif politik yang serius. DKI PBB nyaris sepenuhnya lumpuh mengingat krisis parah yang mempengaruhi sistem keamanan kolektif dunia. Tebon mengatakan rakyat Palestina kini hidup di dalam tragedi yang nyata. Ia menegaskan kondisi mereka semakin parah hari demi hari karena ketidakmampuan sistem internasional yang komprehensif untuk mencegah penjajah Israel melakukan kejahatannya. Selain itu juga tak mampu menghentikan pelanggaran Israel terhadap aturan hukum internasional. Israel dilaporkan telah membunuh lebih dari 14.854 warga sipil Palestina di Gaza sejak 7 Oktober lalu. Menurut Menteri Kesehatan Gaza, jumlah itu termasuk di antaranya 6.150 anak-anak dan lebih dari 4.000 perempuan. Meski membalut serangan itu sebagai pembalasan kepada Hamas atas serangan ke wilayah Israel, kebanyakan korban adalah warga sipil Palestina. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.